Untuk di kamar hotel pun juga menggunakan MBTEC, di cover sofa kami menggunakan MBTEC, di area lobby pun kami juga menggunakan MBTEC untuk cover sofa kami. Bagi mbak, ya mau cekin di sini udah mbak ya, atas nama Arief bisa mbak. Bapak, dengan bapak Arief, ini kamarnya 2-0 ya, ini aku memberikan aja pak. Oke, boleh. Silahkan itu, 7-0 lagi, ini sudah ada pasat belakang. Oke, makasih banyak mbak ya. Terima kasih, mbak-mbak. Ya, MBTEC lovers, jadi saya sudah pegang kuncinya dan kita akan menginap di Louiskin, kita akan lihat ada kenyamanan apa saja yang ditawarkan di sini. Oke, Pak Kano, bisa dijelaskan pak? Ini core bisnis tentang hotel Louiskin sendiri pak, secara umum juga mungkin ada grup besarnya pak ya? Hotel Louiskin Pemuda ini kita di bawah naungan Polax Hotels Group, di mana hotel Louiskin ini kita hotel bidang 4 yang berada di Semarang. Kami memiliki hotel sekalibun juga ada apartemennya, di mana apartemen itu ada ya, servis apartemen dan servis presiden. Beroperasi mulai kapan dan juga pengembangan itu mulai kapan pak? Untuk Louiskin Pemuda, kami mulai beroperasi dari tahun 2018, dan kebetulan di bulan Juni ini adalah ulang tahun kami yang ke-6. Boleh disebutkan pak jumlah kamar yang ada di hotel Louiskin ini pak? Hotel Louiskin Pemuda, kami memiliki satu tipe kamar saja, yaitu tipe deluxe dengan jumlah kamar 162 kamar, dengan dibagi dua yaitu untuk twin bed kami total ada 40 kamar, dan sisanya di king bed. Oke, untuk target konsumen sendiri pak, mungkin ke keluarga atau lebih? Baik, untuk target market kami, hotel Louiskin Pemuda ini, kami lebih memidik ke marketnya ke family, karena kami memiliki playground yang cukup luas di lantai 5, kemudian juga untuk rooftop kami itu juga terdapat pool, dengan konsepnya juga infinity pool, tersedia juga pool untuk yang anak-anak. Ditambah lagi kami juga memiliki mini mall, di area ground floor dan lower ground, itu juga ada beberapa playground dan tenan-tenan yang mendukung. Bentar untuk pengembangan bisnis sendiri pak, ada bekerja sama dengan e-commerce atau juga mungkin layanan lainnya pak? Untuk memudahkan para tamu menginap di Louiskin Pemuda ini, kami juga tentu saja menyediakan layanan untuk memesan secara online, bisa melalui travel, ke booking.com, dan lain sebagainya. Ada mungkin layanan untuk event-event tertentu mungkin pak? Meskipun kami targetnya ke arah family atau keluarga, kami juga membuka untuk layanan meeting, seperti itu. Kami sudah menyediakan beberapa meeting room, dan kapasitas start dari 20 peks hingga 150 peks. Jadi biasanya dipakai untuk perpuret, pemerintahan, seperti itu untuk mengadakan meeting-meeting di hotel kami. Kenyamanan apa saja yang ditawarkan hotel Louiskin Pemuda ini pak? Kami tentu saja sangat fokus terhadap kualitas produk-produk. Dalam jangka waktu tentu, kami selalu mengadakan proyek untuk pengambilan di beberapa furniture kami, seperti itu sih pak. Ada pilihan tertentu mungkin pak buat material yang digunakan pak? Seperti ini ya, kami juga menggunakan produk dari MBTEC, karena memang dari owner kami pun sudah mengetahui kualitas MBTEC itu memang kualitas yang bagus, baik, dan nyaman. Sekaligus juga perawatan juga mudah. Area-nya sendiri pak, mungkin saya sebutkan pak, yang sudah menggunakan bahan MBTEC, di mana saja pak? Untuk area yang sudah menggunakan MBTEC, itu ada di service apartemen. Jadi produk baru kami, menggunakan MBTEC. Kemudian di kamar hotel pun juga menggunakan MBTEC. Headboard, ya benar. Kemudian di cover sofa kami menggunakan MBTEC. Kemudian di area lobby pun, kami juga menggunakan MBTEC untuk cover sofa kami. Oke, pak Karno, kalau mau melihat paling nggak informasi seputar hotel Louis Kian Pemuda Semarang, itu bisa diakses di mana pak? Bisa diakses melalui website, yang pertama ada lkhotels.com, kemudian kami juga ada Instagram, LK underscore pemuda, ataupun melalui WhatsApp kami, bisa di 0819 01036 111. Oke, pak Karno, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih, pak. Oke, nanti saya juga bisa lihat-lihatkan teman-teman MBTEC lainnya. Siap. Terima kasih, pak Karno. Oke, MBTEC. Sekarang saya sedang berada di gym, salah satu fasilitas yang ada di hotel Louis Kian Semarang ini. Nah, setelah melihat fasilitas dan kenyaman yang ditawarkan, bagaimana? Tertarik untuk menginap di sini? Saya Arief Penduduidi, sampai ketemu di liputan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.